Yes, tidak terasa, hampir satu jam kami menemani Anda. Jangan lupa ikuti terus quiz Netsports sampai besok untuk mendapatkan sepasang sepatu olahraga dari merek ternama. Ya, kita lanjut ya. Besok juga saksikan terus ESPN FC setiap harinya jam setengah satu malam yang akan membahas sepak bola lebih dalam dengan para ekspert. Dan setelah ini mesti ada Indonesia soccer legend Ilham Jaya Kesuma. That wraps it up for us today on behalf of my partner Vaniko Sukarno. I'm Paul Poleli. We will see you tomorrow. Meninggalkan tanah kelahiran sejak usia 17 tahun, Uwong Palembang yang satu ini menjadikan Tanggerang sebagai kota keduanya. Ilham Jaya Kesuma memang seperti tak bisa jauh dari kabupaten dengan 29 kecamatan ini. Berkali-kali meninggalkan benteng Laviola, legenda persetai ini selalu kembali ke Tanggerang. Bahkan sekarang dia mengabdikan dirinya di sini. Tapi saya udah betah, betah di Tanggerang. Alhamdulillah udah seperti tanah kelahiran saya sendiri di sini. Jadi Tanggerang itu udah seperti rumah, rumah saya sendiri lah. Sama dengan Palembang. Rumah saya kedua gitu. Mengawali karirnya di sepak bola dari Persita Junior, Ilham hanya membutuhkan waktu satu tahun untuk mendapatkan kepercayaan membela tim senior. Selain talenta, kerja keras menjadi kuncinya menembus Persita Senior. Nah kalau di lapangan, waktu dia masih muda, bareng saya main itu benar-benar disiplin orangnya. Benar-benar disiplin kalau dalam pertandingan, baik dalam latihan, kalau datang lebih awal, latihan tambahan, banyak latihan tambahan. Terus dalam latihan, mau pertandingan itu tetap ngotot, orangnya ngotot. Pengen benar-benar maju. Cita-citanya buat pemain nasional itu udah ada dari pertama dia datang itu. Tanggerang bukan hanya tempat meniti karir di lapangan hijau. Ilham juga sudah 13 tahun berseragam pegawai negeri sipil, pemerintah Kabupaten Tanggerang. Tak mau terlena dengan karir cemerlangnya saat ditawari menjadi PNS tahun 2002 silam, Ilham tak menolak. Awalnya mantan striker tim nasional ini bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggerang. Tapi kini dia bergabung ke Dinas Tataruang Pemkap Tanggerang. Karir di pekerjaan ini buat satu ya, buat masa depan saya juga ya, buat kedepannya. Karena di bola juga, usia juga berpengaruh. Tapi kalau ya pekerjaan ini, ya Alhamdulillah bisa sampai ya usia-usia ya bisa ya 50-an lebih lah gitu. Menjalani dua profesi, tak menghalanginya berprestasi kala itu. Walau tidak mudah baginya untuk berkonsentrasi, sekaligus membagi waktu untuk bekerja dan berlatih. Bersama Persita, striker yang terkenal dengan kecepatan dan tendangan kerasnya ini justru menjadi pemain terbaik dan top skor Liga Indonesia tahun 2002. Tahun 2004, dia kembali menjadi top skor Liga Indonesia, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak Piala Tiger 2004 saat membela tim nasional. Sayang, Ilham gagal membawa Garuda menjadi juara. Kecemerlangan Ilham membela merah putih membuatnya di kontrak klub Malaysia MPPJ Selangor. Sayang, Fonisidra menghancurkan karirnya. Pulang ke tanah air tahun berikutnya, Putra Palembangi pun kembali ke pulukan Persita. Pemain yang pernah mencetak enam gol dalam satu pertandingan bersama pendekar Cisadane ini, sempat berkelana ke beberapa klub tapi selalu kembali ke Persita, sampai akhirnya memutuskan untuk mundur sejenak dari lapangan hijau pada tahun 2014 lalu. Tapi Ilham tak bisa jauh dari si kulit bundar. Anak kelima dari delapan bersaudara ini tengah menunggu hasil tes untuk mendapatkan lisensi kepelatihan CAFJ. Ininya prestasi tim Garuda menjadi motivasinya. Sebenarnya sih tingkat prestasi timnas kita sih gak gila-gila keamat lah ya. Yang kita, kalau itu kan liga kita nih. Terlalu banyak pemain asing, jadi pemain lokal untuk berkembang tuh agak susah. Makanya dengan terbatasnya untuk liga sekarang, pemain asing tiga, yang mudah-mudahan pemain muda kita banyak muncul gitu loh. Kesempatan untuk bermain bola, pemain-pemain muda ini banyak. Ayah dari dua anak ini rela berjauhan dengan kedua buah hatinya yang tinggal di Palembang. Walau Taman Ampik rasa rindunya pada kampung halaman, Ilham jelas tak bisa melupakan masa-masa indah di Tanggerang. Mungkin dulu sang idola tak bisa jauh dari puja, tapi sekarang ia hanya ingin dekat dengan keluarga. Kaujar Tufahmi, Henry Hardy, melaporkan untuk NET.